Kamu ngasih macam-macam-macam Mas Sukul? Tangan-tangan, karena jujur Mas Sukul adalah salah satu orang yang banyak membantu di karir aku Karena kan dulu juga pertama kali aku jadinya Udah kembali membaik sendiri, kau itu udah menjemah atau seperti apa? Sebenarnya kalau kondisi Mas Sukul sendiri, aku juga banyak dapat gabarnya dari orang-orang terdekatnya Tapi kalau untuk ngeliat langsung Mas Sukulnya belum bisa Karena dari keluarga juga belum mengizinkan Mungkin masih diprioritaskan orang-orang yang lebih dekat dengan Mas Sukul Karena kan memang mengingat juga kondisinya Mas Sukul masih rentang banget Dan butuh ekstra gitu untuk penjagaannya Jadi emang keluarga tuh minta pengertiannya untuk gak bisa banyak teman yang datang Karena supaya Mas Sukulnya juga bisa cepat pulih gitu Tapi kalau komunikasi, Alhamdulillah aku udah sering komunikasi tapi lewat keluarganya Kondisinya dari kondisinya seperti apa? Updatenya sih terakhir ya aku dapat kabarnya ya maksudnya kan udah terapi juga Udah bisa apa namanya Maksudnya udah bisa dari yang awalnya agak lumayan parah Tapi sekarang udah bisa lebih baik lagi Tapi kalau untuk detailnya aku sendiri belum tahu Karena emang sejauh sampai saat ini belum ada kabar update yang lain Karena jujur Mas Sukul adalah salah satu orang yang banyak membantu di karir aku Karena kan dulu juga pertama kali aku jadi co-host yang bener-bener orang bisa notice wika salim itu di acaranya Mas Sukul Dikasih kesempatan untuk bisa jadi co-hostnya Mas Sukul dan itu juga salah satu berkah dan rezeki buat aku Dan Mas Sukul salah satu orang yang kasih kepercayaan buat aku Kasih kepercayaan dia supaya aku mau jadi co-hostnya dia Sebelum tidak dibolehkan untuk menjemuk Mas Sukul, kira-kira tadi Mas Bawik asalnya ini udah pernah menjemuk? Udah sempet nyoba gak sih? Kalau nyoba belum karena kan komunikasi kan gak bisa Jadi cuma pihak keluarga manajemennya Tapi memang dari manajemennya juga bilang belum bisa mbak gitu Tapi apa namanya kita update terus kondisinya Mas Sukul Jadi ya aku gak bisa paksain juga karena kan mengingat kondisinya juga kan Mas Sukulnya belum stabil Kalaupun misalkan nanti Mas Sukulnya udah jauh lebih baik mungkin keluarga juga baru bisa berkenan untuk teman-teman yang menjemuk Yang penting doanya insya Allah terus untuk Mas Sukul supaya Mas Sukul bisa kembali menghibur kita lagi ya Komen terakhirnya syuting bareng sama Mas Sukul seperti biasa Karena dia nganggap aku juga udah kayak keluarga selalu baik, selalu humoris dan orangnya peduli banget